Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja di forum saya ke Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofipah Indar Parawansa. Ibu bagaimana implementasi atau mengkongkritkan gagasan new normal yang dihadirkan oleh pemerintah Pustad di Jawa Timur? Pertama, paling simpel. Dari hasil riset beberapa lembaga yang dikonfirmasi ke tim kuratifnya di Pemprov, itu kira-kira kalau masyarakat menggunakan masker secara disiplin itu sudah akan memiliki efektivitas terhadap 60% kemungkinan tertular. Tinggi sekali kan? Artinya bahwa wajib pakai masker. Termasuk di dalamnya adalah masker kain. Ini harus terkomunikasikan kepada masyarakat, keluar rumah wajib, wajib, wajib. Dulu kan dihimbau, dihimbau, dihimbau. Kedua, wajib, sekarang ekonomi. Pasar ini sebetulnya dari awal koordinasi saya dengan Kadin, dengan Apindo, kemudian dengan Pangdam, Kapolda untuk bisa mencari format solusi di pasar tradisional. Perdagangan tetap jalan dan masyarakat yang bisa belanja juga tetap ada aksesnya, tetapi mereka sama-sama terlindungi. Nah pertama adalah yang saya ajak koordinasi dengan Dinas Perindak Kabupaten Kota, meskipun sekarang juga belum semua, tetapi kita sudah bisa melihat misalnya di Kota Malang, 26 pasar tradisional di Kota Malang sudah menggunakan format ganjil genap. Jadi kalau sekarang tanggal 20 genap yang jualan, besok tanggal 21 ganjil yang jualan. Itu artinya physical distancing sudah akan berjalan di pasar. Kemudian pintu masuk akses ke pasar dibatasi supaya bisa ditermalkan, supaya kemudian mereka bisa cuci tangan sebelum masuk ke pasar. Sekarang yang saya minta adalah pastikan mereka menggunakan fish shield. Kalau fish shield, jadi mereka akan tertutup kemungkinan ada perjikan di titik-titik yang lain. Nah pola-pola ini kalau misalnya diikuti dengan SOP protokol kesehatan yang relatif bisa terkawal, kok rasanya proses perdagangan ini akan berseiring dengan tetap terlindunginya kesehatan masyarakat. Oke, oke. Begitu juga di beberapa titik. Bu Gubernur saya kembali ke, sebentar waktunya agak terbatas, saya ke Prof. Renat Kasali. Prof. Renat, apakah kemudian sektor-sektor ekonomi betul-betul dalam posisi yang memang, berat sekali atau memang ada sektor ekonomi yang kemudian juga bisa tumbuh dari situasi yang seperti sekarang? Ini selalu plus minus. Jadi ada sektor yang memang sangat lumpuh dan sangat dirugikan, yaitu pertama adalah transportasi. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan pariwisata, apakah itu hotel, apakah itu perjalanan, rekreasi, hiburan, itu semua kena. Jadi kemudian juga manufakturing, itu juga bahan bakunya tidak ada, kapal tidak masuk, itu juga mereka terancam. Jadi terancam gulung tikar, dibayar tinggal 50%, 25%, PHK, itu sudah real sebetulnya. Kemudian juga orang yang bekerja yang tidak bisa memperoleh penghasilan, itu juga terjadi. Tapi juga ada sektor yang diuntungkan, pasti ada sektor yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah mereka yang satu, yang pertama sudah mempersiapkan diri di bidang kesehatan tertentu, kesehatan online, ya. Di bidang marketplace tertentu, tidak semua ya, tidak semua. Ada juga yang masih bakar uang tentunya, ya. Nah, tentu saja di sini ada yang diuntungkan. Kemudian dalam hal tertentu adalah yang menyangkut soal teknologi, ini juga masih bisa diuntungkan. Atau turun, barangkali tidak terlalu banyak. Makanan itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Jadi, tetap ada sektor-sektor yang masih hidup. Dan juga masih ada lagi bidang-bidang yang akan tumbuh karena tidak dikenal sebelumnya. Industri kesehatan menurut saya masih ada tempat luang yang juga belum dilihat oleh kalangan kesehatan sendiri. Jadi, masih ada hal-hal yang akan muncul dari kesulitan. Kalau satu isu yang ikutan dari pandemi ini adalah isu PHK, isu banyak orang yang kemudian tidak punya pekerjaan dan berpotensi ini bisa menciptakan masalah sosial baru. Saran Anda bagaimana, Prof. Renat, untuk mengatasi kemungkinan potensi terjadinya kerawanan-kerawanan sosial? Jadi, memang negara ini harus memberikan banyak sekali insentif agar usaha ini bisa mempunyai ruang nafas. Dan saya kira sebagian besar sudah dijalankan. Relaksasi dalam PPH, dalam keringanan tertentu, itu sudah banyak diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi sekarang masalah ini adalah sumber pendapatannya banyak yang tidak menemukan. Karena masyarakat ini adalah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi, kegiatan ekonomi yang seharusnya ada di perkotaan atau kegiatan ekonomi karena masyarakat berkantor, itu hilang di situ. Oleh karena itu memang salah satu relaksasi, relaksasi itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hati. Oke, satu pertanyaan terakhir, Pro Prenat. Ini sebaiknya bansos dalam bentuk sembako atau sebenarnya BLT saja langsung dalam bentuk cash? Oh, menurut saya lebih baik memang BLT. Langsung dalam cash? Lebih efisien. Ya, lebih efisien. Lebih baik begitu kelihatannya. Meskipun problemnya di dana ya. Oke, saya ke Bu Agustin. Kira-kira ini apa yang harus diwaspadai ya dalam konteks semua konsentrasi kepada COVID? Apakah kemudian akan ada masalah-masalah lain di bidang kesehatan? Ya, kita memang harus fokus untuk secepatnya bisa menurunkan angka kejadian COVID. Karena dia juga punya masalah imbas terhadap masalah kesehatan, selain juga masalah ekonomi. Kan kita ingin cepat segala recover ya. Jadi, mesti fokus sekali. Nah, salah satu cara untuk bisa menyelesaikan ini adalah dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan membedaikan masyarakat. Pilihnya adalah perang akar rumput ya melawan COVID ini. Nah, kalau kita tidak segera, maka akan segera ada juga korban yang lain. Misalnya sekarang ini, penderita penyakit yang lain itu sudah menghindari datang ke fasilitas kesehatan. Oke. Maka kita menunggu ini munculnya masalah baru yang akibat dari tidak datangnya penderita penyakit itu ke fasilitas. Misalnya, penderita tuberkulosis tidak kontrol, penderita HIV tidak kontrol, ibu hamil tidak kontrol, anak tidak imunisasi. Nah, itu ada banyak sekali masalah kesehatan lanjutan yang bisa kita alami. Oleh karena itu, kita mesti sama-sama bergotong royong. Pemerintah juga menyatakan, mari kita atasi COVID ini secepatnya supaya kita juga bisa segera melakukan recovery di bidang ekonomi. Oke. Kalau kita sudah sehat kan, kita juga cepat bisa bergerak gitu ya untuk recovery di bidang ekonomi. Oke, baik. Bu Agustin, terima kasih. Pro Prenat dan Ibu Kofi Pahindar Parawansal, makasih telah bergabung di satu meja The Forum. Perang melawan COVID-19 adalah perang semesta. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak di akar rumput agar bangsa ini bisa memenangkan perang melawan COVID-19. Masyarakat memegang peran sentral. Masyarakat yang disiplin mengikuti protokol kesehatan akan menjadi faktor penentu eksistensi negara bangsa Indonesia. Tinggal di rumah dan tidak mudik adalah pilihan terbaik saat ini. Namun, pemerintah pun harus bersikap tegas dan jangan sekali-sekali memberikan sinyal yang membingungkan masyarakat ketika kondisi masih sangat kritis. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!